Kita mulai informasi pertama Mirsa, seorang tersangka pembunuhan terekam kamera CCTV saat membawa karung berisikan jenazah korban di pusat kuliner di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, tersangka membuang jenazah korban kekali pesanggerahan. Dari kamera CCTV, Rizki Ikmi Arianto menarik troli bermuatan karung di tempat usaha kuliner di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Karung di bawah tersangka berisi jenazah Aples Bagustrion Langgeng. Saat membawa jenazah korban, tersangka menggeser geroboh karena karung tersangkut pada kaki meja. Untuk menghilangkan jejak, tersangka 21 tahun ini sempat mengganti pakaiannya yang terkena noda darah korban. Tersangka kemudian membawa jenazah korban dalam karung dengan sepeda motor korban. Jenazah korban dibuang tersangka kekali pesanggerahan di Jalan Deplu, Pondok, Pinang. Di penelidikan polisi, motif pembunuhan korban latara tersangka sakit hati kerap mendapatkan perlakuan kasar. Korban dan tersangka sama-sama berasal dari Lampung, memiliki hubungan pertemanan dan tidak memiliki kelainan seksual. Mereka ini tidak memiliki kelainan seksual, bahkan memiliki pacar. Tersangka ini, bahkan sebelumnya itu, sebelum tertidur di bangunan oleh korban itu, di rumput di Fatmawadi itu, habis ketemu pacarnya. Kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan korban terhadap tersangka beberapa kali, ini nanti kita dalamin dalam pemeriksaan. Tetapi pengakuannya seperti itu. Polisi telah menangkap tersangka Rizki Ikmi Arianto di penginapan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian disertai kekerasan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!